Pemirsa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menutup sementara 31 perusahaan. Penutupan dilakukan karena adanya pekerja yang terpapar COVID-19 serta perusahaan terbukti melanggar protokol kesehatan di lingkungan kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah melakukan pengawasan terhadap 3.177 perusahaan dan perkantoran. Dari hasil pemontauan ini, 389 perusahaan diberikan peringatan tahap pertama, 101 perkantoran diberikan peringatan tahap kedua, serta 31 perusahaan lainnya ditutup sementara. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Ardiansyah, menjelaskan penutupan dilakukan karena adanya pekerja yang terpapar virus COVID-19 atau perusahaan terbukti melanggar ketentuan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Menurut Ardiansyah, bagi perusahaan dan pekerjanya terpapar COVID-19, maka penutupan berlaku selama 3 hari untuk proses disinfeksi. Sementara jika perusahaan melakukan pelanggaran berat tertotokol kesehatan, maka penutupan sementara berlaku selama 14 hari kerja, ditambah dengan pengenaan denda administratif bagi perusahaan. Jika perusahaan terus melakukan pelanggaran, maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha. Perusahaan atau perkantoran kita lakukan penutupan sementara. Kenapa kita lakukan penutupan sementara? Karena perkantoran dan perusahaan tersebut, yang pertama, karyawannya terpapar COVID-19. Yang kedua, karena perusahaan atau perkantoran tersebut tidak mematuhi protokol COVID-19 yang tertuang dalam SK Kadisnaker Trans dan Energi No. 1477. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi.